Intro Halo amigos and welcome back to my channel Dan kali ini saya bakalan bermain Metal Slug Awakening lagi ya guys Yang dimana di video kali ini Abla Gaming bakal melanjutkan journey Tetapi sebelum itu kita akan lihat dulu di pusat toko ada penawaran apa saja Kayaknya disini ada skin ya Ada penawaran skin terbaru nampaknya Wih tema pantai ya Oke kita akan lihat dulu gimana ini sistem gacanya ya guys ya Ini dia Ternyata sistem gacanya itu dari permintaan Jin ya Jadi kita benar-benar harus hoki-hokian nih Kalau misalnya mau dapet skin bagus ini nih Oke kita akan coba aja ya Soalnya Abla Gaming juga tidak terlalu berharap Kalau misalnya di gacanya sekali ini harus ngeluarin duit berkali-kali guys Kalau misalnya di gacanya yang kayak gini Tetapi lumayan tadi ada item buat upgrade senjata ya Oke kita akan coba yang satunya lagi Kita akan coba lihat Siapa yang akan kita dapatkan Kalau misalnya di satunya lagi sebelah sini Wuhh dapet itu ya Item buat upgrade karakter lumayan aja Walaupun Abla Gaming belum dapat karakternya Disini juga ada hadiah gratis lagi Dan kemudian di bawah ada toko misterius Kita akan claim saja di bagian sebelah sini Nah sip Lumayan Kita bakal lihat lagi apakah ada Ternyata kita dikasih hadiah lagi sama monyet guys Oke lumayan lah ya Disini ada penawaran Waduh 160.000 Waduh Enggak sih kalau misalnya Abla Gaming Disini ada pulihkan sumber daya Kemudian kita akan lihat lagi di bagian pusat event ya Oke di pusat event di sebelah sini Kalian bisa mendapatkan Senjata X-Bow Yang dimana kalian harus mengumpulkan dulu fragmentnya Kalau kalian mau mengunlock Jetwing Bow ini ya Abla Gaming gak tau Udah ada berapa tuh fragmentnya Soalnya Abla Gaming juga mau Dapet buat nanti Oke di sebelah sini ada laporan harian Seperti biasa Kita harus laporan harian kepada kakek ini ya Buat dapet beberapa hadiah yang ada di sebelah sini Oke dan kemudian kita akan keluar lagi Ada item yang bisa dipakai kita pakai saja Dan kemudian kita akan kemana lagi ya Ada toko gameplay di bagian sebelah sini Toko gameplay ya seperti biasa Kita akan ambil koin Kemudian kita akan refresh Tidak ada penawaran yang bagus Kita bakal coba ke sebelah sini Ke komunitas kita ya Ke klub kita Kita akan lihat misi klubnya Oke lumayan Dan kemudian kita bakal lihat dulu di sebelah sini Di gacha apakah ada yang menarik Oh ada kesempatan gali hero sekali ya Tetapi nanti saja Abla Gaming gachanya Tungguin sampai Pick X nya Abla Gaming 10 ya Buat all in gacha Di mailbox juga tadi ada hadiah Lumayan kita akan ambil Dan kemudian di rencana latihan ada apa ini Oh ada misi login harian ya Oke lumayan Kita bakal pergi ke ambisi panas Sebelah sini ada notif Ada apa gerangan Di ambisi panas kita akan lihat saja Bertemu main hunter sebelah sini Ini dia Apa ini Oh ada tim pemburu ya Abla Gaming hampir lupa Di tim pemburu ini Kalian bisa mendapatkan beberapa item sebenarnya Oke lumayan saja Ini dia ada beberapa baju yang bisa kita pakai ya Dan kemudian kita akan claim dulu ini Oh ya lupa itu di bagian atasnya kocak Nah ini di bagian sininya nih Yang lumayan hadiahnya itu Sip Cana kita akan pakai Baju kita akan pakai Kemudian kita akan lihat dulu Senjata Senjata kayaknya kita harus upgrade dulu ya Sebelum kita melanjutkan misi Seperti biasa Misi petualangan Ini dia Kita akan upgrade Sip Sampai level 36 dulu mentoknya Dan kemudian bazookanya juga Kita akan coba mentokin ke level 36 Oke Udah gak ada lagi ya Kemudian kita lihat dulu rencana latihan Di sebelah sini Lumayan Dapat hadiah lagi Dan kemudian di bagian inti ini Kayaknya ada yang bisa di upgrade ya Kita akan lihat dulu Di bagian inti sebelah mana Oh sebelah sini Kayaknya sudah sampai lebih dari level 7 Kita upgrade dulu saja Yang atas dulu sebelah sini Jadi level 9 ya Punyanya si Rossi Oke Kemudian di bagian rencana latihan Ada notif apa lagi Ada quest lagi Yang sudah kita bereskan Dan nampaknya tidak ada lagi ya Kita akan langsung saja Pergi Langsung lanjutkan Misi kita ya guys ya Oh enggak Kita akan masuk ke Club dulu Di sebelah sini Keren Abla Gaming tadi mencet Itu petualangan Oke kita akan lihat dulu Katanya ada event ya Di bagian club ini Namanya duel berdarah Oke kita akan lihat dulu Ini sistemnya kayak gimana Ini Abla Gaming juga Masih belum tahu Tentang event Buat club ini ya Kalau misalnya kalian tahu Event apa ini Silahkan tulis di kolom komentar Di bawah ya guys ya Soalnya Abla Gaming juga Masih belum tahu menahu Masih belajar Buat mempelajari sistem Dari Metal Slug Awakening ini ya Oke Kayaknya tidak ada Sesuatu lagi Kita akan langsung lanjutkan Saja misi kita Main mission Misi utama kita Kita akan berbicara dulu Sama komandan Victor Di sebelah sini Kayaknya kita dapat Missi lagi Dari beliau Oke ini dia Beberapa level terbaru Sudah terbuka Ya guys ya Apakah kita akan Memainkan stage nostalgia Lagi di bagian sebelah sini Kita akan lihat Oh iya guys Benar guys Cerita memori perang Let's go Kita main stage nostalgia Lagi ya guys ya Ini dia Di hutan Perbatasan selatan Berarti ini Metal Slug yang Pertama banget ya Hable Gaming Mainin stage nostalgia Wah Ini pasti benar-benar Nostalgia sih Ini Metal Slug pertama guys Asli guys Ini dia Kita akan langsung Terjun Payung Di bagian sebelah sini Menggunakan Basoka kita Yang sudah kita upgrade Tuh gila Tambah sakit Oh guys Aslian guys Basoka kita Guys Kalian bisa lihat Ini tuh Tuh Ini mah beberapa Hit juga ini Pada Meningsoi semua ya Tentara-tentara ini Wah Ini terlalu OP sih Asli Ini dia Maju kalian semua Ayo Ya cuman itu aja Efek samping dari Pakai Basoka Terusan itu Gampang Abis pelurunya Sama reloadnya juga Lumayan lama Oke Ini dia Able Gaming Bakal pakai senjata Biasa ya Wah Belum apa-apa Udah ngelawan boss Ternyata Kita bakal ngelawan helikopter Air Shobu Yalah gampang Ini mah Maju kau Tembak-tembak 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 Nah Pakai Basoka nih Enak nih It's show time Let's go Dikit lagi guys Ayo guys Let's go Tembak-tembak Tembak-tembak Awas-awas Oke-oke-oke-oke-oke Dikit lagi juga ini Udah ini Tuh kan Udah Jatuh lagi guys Ini apalagi Eh Ketembak kau Siap Mission complete ya Easy man Gak tau ini Stage nya terlalu mudah Gak tau senjata Able Gaming udah terlalu OP ya guys ya Tapi tidak apa-apa Kita mendapatkan Poin yang cukup sempurna Di sebelah sana Kita akan langsung lanjutkan Ke stage nostalgia selanjutnya Able Gaming lihat Ada stage nostalgia selanjutnya Di bagian sebelah Kanannya ya Oh ini dia guys ya Bener Hutan perbatasan selatan 2 ya Kita akan langsung saja Mainkan Tanpa berlama-lama lagi Ini paling semangat Able Gaming itu main stage nostalgia nih Soalnya Ya bener-bener Mengingatkan memori Pas waktu dulu Able Gaming Memainkan game Metal Slug Ini ya Oke Kita akan langsung saja Tembak-tembak Tembak-tembak Let's go Ini Able Gaming tau nih Arenanya di sebelah mana ini Di bagian air sebelah sini ya Oke Let's go Oke Kita benar-benar harus pakai senjata yang kayak gini ya Ya walaupun pas waktu dulu Emang harus pakai senjata yang kayak gini sih Tapi pas waktu sekarang Pakai senjata yang kayak gini kayak aneh ya Oke Kita akan lanjutkan lagi Uh ada tank Let's go Kita akan langsung pakai tank kita Let's go Tembak-tembak Tembak-tembak Lagi kocak Keen Able Gaming Masih lama tuh Oke Kita dapat apa ini dari kakek Wah cuman poin doang Tidak apa-apa Bersyukur Terima kasih kakek Oke Maju lagi maju 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 Ada yang lagi pada mandi dong Sudah kubilang jangan mandi disini Katanya Ada-ada aja loh Lagi perang lah mandi Oke Ini dia Ini dia boss Yang akan kita lawan ya Oke Kita akan langsung tembaki saja dia Waduh Ini walaupun seperti ini Tetapi serangannya lumayan mematikan juga ya Wih Awas 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 Ampir aja Udah kalah lagi kah Bossnya Udah kalah lagi guys Wuh Ternyata cepet juga ya Kalahnya boss yang ini ya Oke Tidak apa-apa Kita akan lihat Poin kita dapat 153.000 Lumayan Dan XP-nya juga Ya Cukup lah Oke Apakah stage-nya sudah habis Kayaknya sudah habis ya Kita bakal langsung Melanjutkan lagi ke Stage baru Yang akan kita lanjutkan disini Oke Naik level ke level 23 Kita akan harus bicara lagi Ke komandan Victor disini Menang dengan mudah Katanya Kamu sudah dewasa Oke Oh ada panggilan telepon Wow Kita ketemu si Elia lagi ya Apa yang terjadi ini Oke Oke Intinya kita bakal melanjutkan lagi Misi Yang ada di gurun ini ya Oke Stage nostalgia sudah kita lewati Kita akan langsung lanjutkan Ke sebelah sini ya Oke Let's go Kita akan langsung Cerita Gue gelap Katanya Oke Kita akan langsung Pergi saja Menuju ke Misi yang ini Oke Kita akan tunggu Loadingnya dulu ya Bagus ya Ini dia Kita akan langsung Melanjutkan Misi Kita disini Mission start Meraba-raba Dalam kegelapan Oke Kita akan langsung Melanjutkan lagi Petualangan kita Weh mau kemana kau Melah lari Kocak robot yang tadi Oke Ini dia Muncul lagi robotnya Eh maju kau Sini Easy sekarang Aku melawanmu Sini Oh gila Udah lumayan sakit juga ya Ini Basoka-basoka Punya Abla Gaming Beberapa hit juga tuh Langsung Meningsoi semua Ini tentara-tentaranya Oke Kita akan langsung Bereskan semuanya Clear semuanya Disini Wah Yang di atas itu Itu banget guys Gagung bagas guys Kita akan langsung Basmi saja Waduh Ada yang pake tameng juga dong Robotnya Tetapi Abla Gaming Masih bisa menanganinya Waduh Ini tank apa lagi Ini Oke Kita akan langsung Serang dia Serang Serang Kita akan langsung Ulti ya Wuh Langsung Kelar semua Ini juga nih Tentang tembak kau Gangguhnya Oke Kita bertemu kakek lagi Kakek Ada apa kakek Oke Kita akan langsung Pake saja Semua item yang diberikan Sama kakek ya Wah Apa ini Ada bunga-bunga Yang ngeluarin Kayak Apa itu Oke Kita akan coba Melewati bunga-bunganya Itu Waduh Waduh Abla Gaming Kira mati loh Oke Kita akan langsung Tembaki saja Mereka Pake Pakai basoka Pake basoka Eh Mak Tembaki Mak Tembaki Oke Easy Kita akan langsung Waduh Kita pakai basoka Guys Kayaknya tadi Pemberian kakek Wah gila Sakit juga Ini basoka Eh bukan basoka Kocak Maksudnya shotgun Kita pakai shotgun Wah, gila Sakit banget ini Beberapa kali hit doang Udah meningsoi guys Bosnya kalian bisa lihat tuh Robot juga cuma sekali hit doang Beledak langsung pada mental ya Wah, gila Basoka gila guys Sakit banget Asti Tapi ini ya Apa sih? Sekalinya pelurunya abis Gak bakal bisa dipakai lagi Jadi kita harus benar-benar hemat nih Pakai Basoka Ya, udah abis guys Wah, padahal Able Gaming seru Pake Basoka tuh Asti Able Gaming nanti pake lagi gak ya Kalau misalnya di toko ada gak guys Basoka guys Kalau misalnya di toko ada Able Gaming mau sih dapetin sih Di gacha ya Oke, kita akan langsung saja Pergi ke atas kayak ini Oh iya, pergi ke atas ya Ini dia Ada yang sudah menunggu Able Gaming disini Halo memang Oke, kita akan ke atas lagi sekarang Hai, kalian menyebutku ya Ayo, kalian sini Oke Siapa yang akan kita lawan disini Ini kah bosnya kah? Oke, kita akan langsung ultimate saja Karena lumayan tebal juga ya Ini darah-darah bosnya nih Apalagi ini coy Gila bos apa ini? Waduh Kita akan langsung lempar granat Wah, lumayan alot guys Darahnya guys ini bos Oke, oke Awas, awas, awas Waduh Able Gaming Able Gaming keroyok Tolong Sama beberapa bos yang ada disini Kita akan langsung saja Oh, ultimate Bossnya gak mati-mati loh guys Asli Eh, kita hancurin kau Nah, akhirnya Semending soy juga tuh bos Oke, kita akan coba tembak-tembak Nah Sip Mission complete ya Wah, lumayan alot juga ya Itu kecil-kecil bosnya ya Oke, tidak apa-apa Tetapi kita berhasil memenangkan Arena atau stage yang ini Kita akan langsung melanjutkan lagi saja Perjalanan kita Untuk pergi dari sini ya Oke, kita akan langsung bicara sama Elia dulu disini Kita akan langsung lewati ceritanya Kita bakal ke stage nostalgia lagi Serius Wah, kita sering banget mainin stage nostalgia aja di video ini Oke, kita akan coba lihat di sebelah sini Kita akan mainin yang mana nih Oh, yang ngalawan tank ini Able Gaming tahu Di Metal Slug yang pertama juga ya Ini Kita akan langsung saja Lihat-lihat Seperti apa Stage nostalgia Yang ada di Metal Slug Awakening ini Jika law grafinya sudah bagus ya Kita akan langsung Ini dia Kita sudah sampai Di stasiun apa itu tadi namanya Lupa Oke, kita akan langsung Tembak-tembak-tembak Easy boy Pake basoka enak juga ya Ternyata tuh Kalian bisa lihat Beberapa hit doang Enemy-nya langsung Para tentara-tentara ini Langsung ningso ya Kalian bisa lihat itu Wuh, gila Enak banget ini Oke, tembak-tembak lagi Tembak-tembak-tembak-tembak-tembak-tembak-tembak-tembak Wow, bagian belakang sekarang Tembak-tembak-tembak-tembak-tembak-tembak Oke, oke Reloat-reloat-reloat Reloat-reloat Kita bakal pake dulu si Vio disini Oke, tembak-tembak-tembak-tembak-tembak Si Vio juga lumayan guys Basoka-nya Lumayan ngerapi dia Oke Kita akan langsung Tembak saja Tank yang ada di sebelah sana nah aduh nge-reload juga nih nah siap bagian sebelah sini juga kita akan tembak saja tembak-tembak 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 pakai si ini ya Oke kita akan langsung pakai senjata es let's go enak juga ya pakai senjata es guys kalian bisa lihat wuh oke kita akan langsung lanjutkan lagi lagi saja ini hancur ini nah oke bagian atas kita akan langsung tembak saja gugila satisfying guys pakai frameshot ya oke dapat apa kita di sini dapat FF ini apa ini Oh sama ya senjata api frameshot juga ya tidak apa-apa kita akan langsung tembaki saja kita akan langsung tembak saja tembak 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 waduh kelamaan guys apakah kita saatnya menggunakan rosi let's go oke kita akan kemana lagi ini maju ke sebelah sini kah wah ini dia guys mini bata yang namanya oke kita akan langsung tembaki saja dia dari bawah sebelah sini tembok let's go wah gila lumayan alok juga ternyata eh lempari granat lempari granat lempari granat oke tembak 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 wah ininya apa sih namanya serangannya pelan banget guys cuman ngeluarin bola-bola warna biru gitu doang loh kirain uplay gaming bakal kayak gimana ya kan eh kita akan langsung saja pakai ultinya ini nah langsung kalah kan gede gila 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 ya lumayan lah ya kita akan coba lihat poin yang kita dapatkan 150.400 lumayan uh hampir naik level-level 24 dong Oke kita akan lanjutkan lagi pet walangan kita ya Oke tungguin loading paling dulu apa yang akan kita lakukan setelah ini kita akan lihat apakah kita akan main stage nostalgia yang sebelahnya lagi Oh iya ya kita akan memainkannya lagi stasiun lambosburg ya kita sekarang berada di stasiun lambosburg dan sekarang kita akan melawan boss yang berbeda lagi nampaknya di sini Oke kita akan langsung lanjutkan saja stage nostalgia ini ya kita akan langsung Assalamualaikum memang eh ini dia tembak saja Wow easy boys kita akan langsung lanjutkan lagi Oh kakek apa yang kamu punya kakek waduh kita dapet bahas itu ya api nyamanya eh kita dapat shotgun lagi guys ini update gaming kebiasaan pakai basoka jadi ngomongnya basoka mulu deh kayak gini dah oke tembak saja eh tembak 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 eh oke ini juga eh uh gila satisfying banget gak sampai ngelag loh asli Oke ini nih kita harus melawan ini juga mana-mana eh 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 easy boss gila sekali shoot logai sekali shoot kalian bayangkan ini apa ini wah kita naik tank kita akan langsung saja ke sebelah sini apa yang akan kita temui di sebelah sini what itu bukannya pesawat hairbuster rebirth benteng mobil pertahanan terakhir morden ya oke kita akan melawan pesawat si morden lagi di bagian sebelah sini guys setelah pas satu kemarin kita kalahkan dengan menggunakan pesawat juga ya kita akan coba melawannya lagi di bagian sebelah sini ini tetapi kali ini kita akan menggunakan tank baja kita akan langsung tembak saja dia dari bawah let's go oke dia maju mundur maju mundur terus dah ayo sini kau maju mundur mulu dah eh oke sedikit lagi Ablegaming cicil terus Oh akhirnya benteng pertahanan terakhir morden kalah lagi ya itu dia si modernnya jatuh guys langsung naik motor pergi begitu saja tetapi tidak apa-apa kita biarkan saja dia lolos ya dan sekarang misinya berhasil kita selesaikan lagi kawan-kawan adik-adik terkedik sekalian dapat 140.000 poin Oke let's go kita akan langsung lanjutkan lagi kayaknya udah beres si stage nostalgia nya soalnya ini udah terlalu banyak guys Ablegaming berarti mainin empat loh empat map stage nostalgia aslian daripada stage yang aslinya disini kita akan langsung saja bicara sama Elia ya Oke kita akan langsung lewati cerita di bagian sebelah sini dan kita bakal coba ke sebelah sini ya Nah ini dia kita akan melanjutkan lagi petualangan kita guys let's go kita akan langsung lolos sebelah sini uh transformasi serangga apa ini siapa yang akan kita lawan disini kita akan langsung masuk ke bagian sebelah sini uh banyak sekali ini tanaman-tanaman ini waduh-aduh serangga semua ini Oke namanya juga transformasi serangga ya kan pasti di dalamnya ini banyak serangga semua nih musuhnya Oke kita akan coba konsentrasi saja kita akan coba konsentrasi saja di bagian sebelah sini soalnya serangganya semakin dari semakin banyak di bagian sebelah sini Oh kita akan langsung tembak sih saja mereka tembak 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 waduh-waduh-waduh ini ini yang paling merepotin ini Oke ini dia mau kemana kau sini nah sip kita akan coba ganti atau pakai guys kita mungkin akan pakai dulu terus klaim yang itu ya Oke kita akan langsung basmi saja serangga sebelah serangga yang ada di sini yang ada di atas juga ini nah sip Oke sebelah sini ih laba-laba kalian bisa lihat kalau misalnya pakai ini mempan gak ya soalnya yang ini lebih apa itu namanya temaknya lebih enak gitu kan Oke kita akan langsung sekali hit ya eh ya sekali hit guys Oke kita akan coba tetapi kalau misalnya di bagian sarangnya itu enggak mempan ya kalau misalnya pakai frame shot kita bakal coba coba saja pakai Marco Rossi ya mau tidak mau ini apa lagi ini kok ada tanaman kayak gitu ya kan oke 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 kita akan langsung cepat-cepat basmi saja tanaman yang kayak gini eh gila 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 serangannya ini apa lagi ini guys waduh-duh-duh-duh ih apa ini Oh my God kagak mempan lagi pakai ini kita akan langsung saja pakai basoka ya pakai si Marco Rossi oke oke waduh-duh-duh-duh juga hampir aja eh aduh oke oke ampun bang bang ampun bang eh let's go akhirnya finally Oke kita kemana lagi ini suruh tembak yang atas tadi kita Oke kita akan langsung saja skip ya Oke kita sebelah sini ngelawan miner lagi yang ada di sini Oke ini ada minernya Oke kita kebawah sebelah sini langsung ke boska Hai apa ini bosnya coy betul apa ini Shabti sinek guard pembantu yang menjanjikan apa itu tadi Oke kita akan langsung saja ultimate selin kenapa kamu punya diri kami itu kamu kenal ibuku oke 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 kita akan langsung konsentrasi lagi apa ini pengkhianat harus ke neraka waduh gila juga ini omongannya Oke 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 bahaya 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 ini darahnya lumayan alot juga nih dia Oh langsung kita ulti saja habis-habisannya dia Oh gila guys darahnya Oh ulti lagi let's go kenapa tuh dia tuh Oke 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 mulai melemah mulai melemah kita akan langsung saja spam granat kasman granat kan spam granat eh 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 waduh-duh-duh-duh ngapain dia Oh hampir aja oke 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 kita langsung konsentrasi udah-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh Hai aplik gaming nggak tahu dia siapa guys pas waktu tadi guys Oke kita akan lihat kita dapat 136.000 level 24 dong nasib kita sudah berada di level 24 ya oke Elia nampaknya Oh tadi lumayan terkejut ya soalnya yang kita lawan itu kenal ibunya katanya Oke kita akan lihat oke kita langsung skip saja uh kita akan langsung melawan Big Boss ya di sini waduh bos yang tadi juga udah keteteran apalagi bos yang ini kita akan langsung saja melanjutkan ceritanya cacing besar pertama bukan cacing besar Alaska ya oke kita akan langsung melanjutkan lagi di bagian sebelah sini kita akan coba basmi beberapa serangga-serangga yang ada di sini kayaknya itu yang tadi induk serangganya ini kenapa lagi nih waduh duduk duduk ini lumayan sakit juga nih serangganya nih oke 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 uh hampir oke ini ada miner-miner juga ini ikut campur awas kalian eh apa lagi eh awas 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 ini juga yang ada di atas yang terbang terbang-terbang sini kau beraninya terbang-terbang mutang-mutang Ablai Gaming nggak bisa terbang kamu terbang aja begitu aja eh sini kau eh waduh hampir juga sip sebelah sini apa ini ada puluh-puluh guys waduh-duh-duh-duh ablai gaming malah ngelepar kemana dong tadi dong oke langsung ultimate saja let's go soalnya ini agak ada keteteran juga nih ada dua boss sekaligus di sini dua mini boss lebih tepatnya kita akan langsung basmi-basmi saja mereka di sini waduh-duh Ablai Gaming kemana ini Halo Halo ini kenapa ada ruangan harta kayak gini guys what kita akan langsung turun ke bawah kayak nih kah oke ada miner yang lagi itu dong yang lagi ngumpulin koin kita akan coba hancur-hancurin dulu di bagian sebelah sini sumpah ini tempat apa guys ada miner juga di sini kita akan langsung hancurkan saja kita ada dimana ini ada puluh-puluh lagi dong tembak 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 lempar granat lempar granat waduh waduh waduh-waduh mereka punya ilmu debus guys yang mau tahan ini diserang beberapa kali juga nggak itu gak meningsoi meningsoi asli kalian bisa lihat nah satu daun sekarang tinggal satu lagi nih tembak 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 dikit lagi ayo dikit lagi dikit lagi dikit lagi dikit lagi dikit lagi dikit lagi ngomongnya apalagi ini kenapa ada bunga kayak gini oke kita akan langsung tembak-tembak aja tempat tembak 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 waduh waduh ini Bunga pemakan serangga oke diatas juga tuh diatas juga ternyata masih ada kita akan langsung tembaki saja mereka here sip Wah karena belgame udah setengahnya dong asli Ini di kroyok sama beberapa serangga-serangga ini guys kalian bisa lihat itu banyak banget waduh 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 Kita harus pake dia Nah pake SIVIO ya Kita akan langsung tembaki saja dia Ngejar-ngejar terus Abel jending dari tadi Uduh Ampir-ampir-ampir Sip Untung aja Kita akan langsung lanjutkan lagi Kesebelah sini Wah apa ini Wah jangan sampe kita jatuh ke bawah Kita akan langsung tembaki dulu saja Di bagian sebelah sini Wah sawas Kakek berikan apapun padaku Kakek L Apa ini L Shotgun lagi kah Ini ada Kakek lagi Kakek Apa yang kamu berikan padaku Oke, lumayan Dapet ini ya Dapet heal Buat ngeheal si Rossi tuh tadi tuh Oke, kita akan langsung ke sebelah sini lagi Apakah kita akan langsung bertemu boss disini Let's go lah Memuat video Wah, ini dia guys Ternyata induk dari segala serangga kayaknya ya Wow, gila Sherpa, Queen of Buck Pemimpin serang cacing katanya Oke, ternyata kita dapet laser tadi dari kakek ya Terima kasih kakek Kita akan langsung spam saja lasernya Let's go Wih, gila guys Enak juga pakai laser ternyata Oke, kita akan coba pakai senjata kita lagi Oh, pakai ultinya Sumpah, ultinya si ini tuh sakit ya Siapa ini? Namanya lupa lagi Uptinya tuh sakit guys pasti Oke, kita akan langsung tembaki saja dia Tembak, tembak, tembak Pakai Markorosi lagi Tembak saja dia Kita langsung lempar granat kepadanya Oke, tembak, 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 Ayo, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi Ayo, dikit lagi Langsung aja pake si Rossi lah Let's go Wah, palanya langsung copot guys Gila Wah, mission complete lagi ya Akhirnya Wah, kita sudah mengalahkan Boss utamanya lagi disini Ini dia, tambah-tambah koleksi kita Dan selanjutnya kita akan melawan boss yang terdapat permata Yang disimpan di badannya ya Oke, kita akan dapat berapa ini 146 ribu, lumayan Dapat 1x pickaxe emas Buat gacha nanti Dan oke guys, mungkin sampai dulu aja video untuk kali ini Dan bila kalian suka, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe I think that's it, adios amigos